Intro Ya sahabatku pagi ini kami akan membahas topik kesehatan tentang mengenal stunting ya Ya sahabatku stunting adalah masalah giji kronis akibat kurangnya asupan giji dalam jangka waktu panjang sehingga mengakibatkan terganggunya pertumbuhan pada anak Stunting juga menjadi salah satu penyebab tinggi badan anak terhambat sehingga lebih rendah dibandingkan anak-anak seusianya Tidak jarang masyarakat menganggap kondisi tubuh pendek merupakan faktor genetika dan tidak ada kaitannya dengan masalah kesehatan Faktanya faktor genetika memiliki pengaruh kecil terhadap kondisi kesehatan seseorang Dibandingkan dengan faktor lingkungan dan pelayanan kesehatan Biasanya stunting mulai terjadi saat anak masih berada dalam kandungan dan terlihat saat mereka memasuki usia 2 tahun Ya sahabatku Alhamdulillah pagi ini sudah hadir di studio bersama saya Dr. H.M. Firdaus MMR Selaku narasumber kita pagi hari ini kita sampai dulu beliau Assalamualaikum Pak Doktor Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ya ketemu lagi di program Sehatku dan kali ini insya Allah kita akan mengusung tema yaitu mengenal stunting kita berkenalan dulu ya Barangkali ada di antara kita yang tidak ataupun belum mengenal betul ya Sebetulnya apakah benar sih stunting itu masalah kesehatan yang cukup membahayakan? Betul Jadi seribu hari pertama kehidupan sejak pembuahan di rahim ibu sampai kemudian 2 tahun usia seorang anak itu golden period Jadi salah nutrisi, kurang nutrisi, salah asuhan dan asupan itu bisa mengakibatkan ya kualitas seseorang nanti bisa terganggu Terganggu ya? Terganggu Terganggu maksudnya ingatannya atau apanya dok? Semuanya Semuanya Masya Allah Kan tumbuh kembang, tumbuh itu cenderung ke fisik, kembang itu ke mental Baik, izin menyapa pendengar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah bisa belajar bersama kembali di program Sehatku di hari Selasa Pagi Semoga pendengar semua dalam keadaan sehat walafiat Sehat fisik, sehat raga, sehat jasmani dan walafiat Fisik yang sehat ini mampu kita gunakan untuk melakukan kebaikan-kebaikan Untuk jadi orang yang bermanfaat untuk sesama Dan intinya untuk beribadah kepada Allah SWT Semoga guru kita, puya, yahya dan keluarga diberikan sehat walafiat Umur panjang dan ketaatan Dimudahkan semua urusannya, urusan dunia, urusan akhirat Utamanya urusan dakwahnya, amin Allahumma, amin Kita belajar bersama temanya stunting Stunting itu tadi definisinya gangguan tumbuh kembang yang diakibatkan karena kekurangan nutrisi kronis Iya Jadi gangguan tumbuh kembang Nah disini kita definisikan ya Kalau pertumbuhan itu lebih ke fisik tinggi, berat badan Tumbuh ya itu namanya Kekuatan tulang, kekuatan otot, itu pertumbuhan Tapi kalau perkembangan adalah sisi softwarenya Kemampuan berpikir, daya ingat, kemudian skill, kemudian keterampilan-keterampilan Yang sifatnya adalah kualitas Talenta ya Jadi tumbuh kembang Dua-duanya jika tidak berhasil dikondisikan dengan baik Maka akan menjadi pribadi yang tidak berkualitas Maksud tidak berkualitas disini adalah Jadi nanti dewasanya ya mudah lupa Kemudian banyak sakit Daya tahan tubuh tidak bagus Kemudian di usia muda sudah bisa mengalami sakit-sakit degeneratif Hipertensi, gangguan jantung, diabetes, dan lain-lain Nah kita ingin menyamakan persepsi dulu Menyamakan persepsi Bahwa kita banyak berhadapan dengan saudara kita Yang bahwa sehat, sakit Itu adalah sesuatu yang seolah-olah itu Ya tidak bisa kita upayakan Artinya gini Memang secara lisan mungkin Saudara kita mengakui bahwa Misalkan kita itu Bisa mencegah penyakit Jadi mencegah itu lebih baik daripada mengobati Bahkan ditambah lagi Mencegah itu lebih murah dan lebih mudah Lebih murah dan lebih mudah ya Dibanding mengobati Tetapi pada perilaku kesehariannya Lifestyle-nya Kaya hidupnya Itu tidak menggambarkan itu Jadi kita banyak mendapati Seorang ibu hamil Kemudian tidak memperhatikan nutrisinya Makanannya Jadi makan itu Masih memperhatikan Hanya keinginan selera ibunya Bukan memandang bahwa Makanan itu adalah Untuk memberikan nutrisi Untuk janinnya Jadi kesadaran itu yang masih rendah Jadi berarti Artinya menganggap bahwa Lahirnya nanti anak Ya sudah itu Kalau sehat sakit Tidak ada hubungannya Dengan perilaku saat hamil Padahal Sangat erat kaitannya Bahkan itu menjadi sebuah Sebuah kesatuan Hukum sunatullah Sebab akibat Begitu Jadi Kalau kita ingin Menghadirkan nanti Anak kita lahir sehat Maka Sejak sebelum lahir pun Bahkan sudah punya Perilaku hidup sehat Perilaku hidup sehat Makanya kenapa remaja Itu dicegah anemia Karena nanti akan menjadi Calon ibu Iya Jadi anemia Hemoglobinnya diperiksa Secara berkala Kemudian Jika memang rendah Ada nanti intervensi Diberikan obat Menambah darah Tapi itu pun hanya Menstimulasi Yang pentingnya adalah Perilaku Gaya hidup Lifestyle Jadi kenalkan remaja-remaja Dengan sayuran Dengan buah-buahan Kurangi junk foodnya Itu Kita sedang bicara Setanting itu Sebetulnya Iya Jadi Perencanaan Seorang calon ibu Di masa depan Itu dimulai dari remaja ini Maka Kalau dikaitkan dengan Bahwa Ada hukum sebab akibat Ya maka Seluruh upaya Untuk Kita niatkan Supaya nanti Kita jadi orang yang sehat Turunan juga Dapat yang sehat Maka jadi wajib Hukumnya Upaya itu Jadi Jadi kalau kita Misalkan Makan Memilih Makanan yang sehat Ya niatkan Jangan lupa niat Pokoknya jangan lupa niat Niatkan supaya Saya sehat Jika sehat Nanti kemudian Saya kemudian Menjadi Mungkin tidak merepotkan Orang lain Ibadah lancar Kemudian nanti Kemudian jadi seorang Calon ibu yang nanti Anaknya sehat-sehat Nah niatkan seperti itu Ada pun Jika Ternyata Hasilnya Misalkan Tidak sesuai Dengan Rencana Ya tidak apa-apa Kita tuh hanya Di wilayah Ihtiar Nah kembali ya Bahwa Kita harus Menyemakan persepsi Bahwa Dalam Bicara Kesehatan Kita Harus Bisa Memilah Jadi gini Kebanyakan kita itu Adalah Mengkerdilkan Upaya Karena menganggap Bahwa Apapun Kondisi Yang terjadi Pada tubuh kita Itu adalah Sebuah takdir Aja gitu Kita disini Bukan Tidak percaya itu Jadi gini Memang betul Sakit dan sehat Itu Hadiah dari Allah Kalau orang Sudah berupaya Maka kemudian Sehat ya Alhamdulillah Sakit pun Alhamdulillah Hakikatnya Apa yang jelek Semua yang Allah berikan Selama kita sudah Berupaya maksimal Menghindari Kemudaratan Menjauhi Misalkan Sesuatu yang buruk Maka apapun yang terjadi Ya sudah Selalu Itu baik Hakikatnya Nah Tapi Kita itu Wajib Dari sisi upaya Ya Allah Memberikan kita Akal Pikiran Kemudian Allah menghadirkan Ke dunia ini Sunatullah Sunatullah Kalau makan ini Sehat Kalau anda Haus Apa yang harus anda cari Air Kalau lapor Apa yang harus anda cari Makanan Kalau anda kotor Badan anda Bawa asem Apa yang harus anda lakukan Mandi Mandi Itu kan Semuanya kan Sunatullah Bahkan kami sering lucu Kalau ada pasien Dok saya tidak meminum obat Dok Gitu kan Jadi Mau seolah-olah Bahwa obat itu Bahan kimia Begitunya Saya katakan bahwa Sekarang begini Kalau ilmuwan Itu Siapa yang menciptakan Makhluk siapa itu Makhluknya Allah Dok Terus akalnya Siapa yang memberi Allah Dok Kemudian yang menciptakan Sunatullah Bahwa parasetamol Dapat menyebab Menurunkan demam Siapa Hakikatnya Allah Semuanya Jadi kalau kita kemudian Ngambil Wasilah Minum obat Itu kita sedang juga Sedang taat Sunatullah Begitu Jadi Tidak ada Iya Tidak ada Kaitannya Kalau ngambil obat Kimia Terus artinya Berarti kita sedang Sedang keluar jalur Gitu ya Karena kita inginnya Yang herbal Yang Istilahnya Ya Tibunabawi Yang sedang Sedang belajar Sedangkan kemudian Tanda petik Misalkan Meremehkan Allah Sudah menciptakan Sunatullah Kalau parasetamol Itu sebagai obat Antinyeri Kemudian Kalau sakit perut Obatnya ini Kalau kemudian Demam Obatnya ini Itu sama Jadi Jadi Bahwa kita itu Diperintahkan Untuk Ya Staat Sunatullah Tentunya Begitu Jadi Apa yang Kemudian Secara Ilmu pengetahuan Itu Dipercaya Dapat menghadirkan Kemudorotan Kita hindari Kemudian Yang secara Ilmu pengetahuan Dapat menghadirkan Kebaikan Kita-kita ambil Nah Seperti itu Jadi Kalau Misalkan Sampai Derajat Begini Ada Makanan Yang digoreng Di meja makan Ada makanan Yang digoreng Yang satu Ada yang direbus Maka Kalau kita Misalkan Mengambil Menghindar Yang digoreng Mengambil Yang direbus Niatkan Supaya Kita sehat Ya Allah Saya ingin sehat Supaya Supaya kuat Ibadah Maka Memilihnya kita Makanan yang lebih Sehat itu Jadi ibadah Begitu Jadi Kita itu Setiap saatnya Setiap perilaku kita Bisa kita niatkan Menjadi ibadah Ibadah Semuanya Makanya Kalau misalkan Seorang ibu hamil Disuruh makan Nutrisnya ini bu Vitaminnya ini bu Harus kontrol Ini ini itu Tinggal ikuti saja Tinggal ikuti saja Kemudian Jangan sampai Kita kemudian Nyari argumen Nyari argumen Untuk Bisa menghindari itu Jadi Kalau misalkan Kata dokter Suruh banyak jalan kaki Kurangi makan ini Kurangi makan itu Jangan lakukan ini Jangan lakukan itu Ikuti saja Sudah Bahwa Ibu bidan Pak dokter Itu pun ya Makhluk Allah Yang Allah kemudian Takdirkan Bisa belajar Bisa belajar Mengenai bab itu Bab hamil Kemudian Menyampaikan ke kita Suatu Ya ilmu Ya sudah Ikuti saja Nah jadi Mengikuti Arahan anjuran Bumi Dan pak dokter Itu pun Adalah bagian dari Taat Begitu Seperti itu Jadi mau tidak mau Harus taat ya Baik Panjang sekali Pembahasan kita Bagi ini Dan kita akan Jadah dulu sebentar ya Untuk anda yang mau Berinteraksi Di acaranya Anda bisa Gunakan telepon Di 085-284-700-147 Untuk SMS Atau whatsapp Di 0813-21461-079 Kami Segera kembali Radio ku Inspirasi Spirit Hati Masih bersama anda Di program Sehat ku ya Ya kita pagi ini Masih membahas tentang Stunting Dan barusan sudah Disampaikan oleh pak dokter Tentang Apa namanya Masalah kesehatan Yang cukup membahayakan Seperti apa sih Kira-kira ini Untuk Gejala-gejala Pak dokter Barangkali juga Kita bisa kasih Kasih informasi Kepada Saudara-saudara kita Seperti apa Kira-kira Tentang Faktanya Atau memang Apa sih Gejala-gejalanya Baik Jadi kita harus mengenal ya Setanting itu Gejalanya seperti apa Yang pertama adalah Anak itu Pertumbuhannya Tidak sama Dengan usia Sebayanya Dengan usia yang sama Jadi anak misalkan Satu tahun Temannya satu tahun Nah Pertumbuhannya Nampak tertinggal Pertumbuhannya Nampak tertinggal Yang kedua Kemampuan Kemampuan kognitifnya Juga tertinggal Misalkan Terlambat Latihan bicara Terlambat Berjalan Nah itu juga Patut diwaspadai Walaupun Jadi gini Stunting Itu kerdil Tapi Tidak semua kerdil Itu stunting Oh gitu Jadi kalau ada anak Pendek Nah belum tentu Stunting Iya Tapi kalau stunting Pasti pendek Oh gitu Atau bisa juga Kalau pendeknya Sehingga Ternyata Kemampuan Kecerdasan Kognitif Daya ingatnya Yang terganggu Misalkan Bisa saja Nah untuk menegakkan Diagnosanya Tentunya Tenaga kesehatan Bisa ke puskesmas Ketemu Atau mungkin Di tingkat desa Ada bubidan desa Ada perawat desa Kemudian nanti Ada dokter Di puskesmas Nanti kemudian Bisa ke dokter Spesialis anak Itu untuk menegakkan Diagnosa Stunting Stunting itu Semakin awal Terdeteksi Dan semakin awal Diintervensi Maka Insya Allah Hasilnya pun Semakin awal Semakin baik Semakin terlambat Semakin jelek Tentunya Dan kalau sudah lewat Usia dua tahun Maka perbaikannya Tidak terlalu Bisa diharapkan Artinya Artinya Nanti lebih ke Paliatif Jadinya Artinya Cukup untuk Kemudian Mengadaptasikan Anak Nanti dengan Situasi Lingkungan Kemudian Dewasanya Nanti ya Akhirnya Tingkat Daya saing Dengan mungkin Nanti kan ada Daya saingnya Dalam kehidupan itu Ya akhirnya Tertinggal Dan kalah Begitu Masih bisa diobati Seperti apa Setelah lewat Dua tahun Itu sulit Makanya Hamil itu Perlu Perencanaan Yang matang Sehingga nanti Perjalanannya Hamilnya Kemudian Melahirkannya Kemudian Sampai usia Dua tahun Itu harus Memperoleh Pendampingan Dari Tenaga Medis Ada posyandu Di desa Di tingkat RT Ada kemudian Penyuluhan Penyuluhan Edukasi Dan Disarankan Ngambil Sunatullah Imunisasi Dan vaksinasinya Harus lengkap Harus lengkap Karena Agak sulit juga Kalau kita Misalkan Memilih Untuk Dapat Pendamping Medis Pendamping Tenaga Kesehatan Tapi kemudian Kita tidak mengikuti Programnya Agak sulit juga Pada akhirnya Juga akan Kitanya Jadi Tidak bisa Lagi Konsultrasi Konselingnya Berhenti Jadinya Konselingnya Berhenti Jadi Disini Persepsi Yang Terus Kami upayakan Disamakan Jadi Sudahlah Wilayah kita Wilayah upaya Wilayah itiar Bahkan Sampai derajat Kami Menjawab Saudara kami Yang Dok Bagaimana Vaksin itu Kan Ano dok Efek sampingnya Ini itu Beliau sebutkan Nah Kami Sampaikan Saja Jika kita Niat Bahwa ini Adalah Untuk Upaya kita Supaya Sehat Kemudian Yang nyuruh Insya Allah Seorang hamba Allah Yang kemudian Takut Allah Ya sudah Andai pun Secara hakikat kita Salah Kita salah Tapi Allah Kan nolong kita Jadi 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 kalau Misalkan Kita Ada kan Tapi kita Nggak bisa menyamakan Itu Ijtihadnya Mujtahid Artinya gini Kalau kita Ngambil suatu Keputusan Kalau benar Nilainya dua Kalau salah Nilainya satu Seperti itu Jadi kalau kita Misalkan Ada sebuah program Program pemerintah Kemudian Ya kita cukup Satu Ini Tentukan 100% Kita harus Yakinkan Jangan kemudian Kita tidak mencari Tidak mencari Informasi Sehingga kita Hati kita kabur Maksudnya bias Kemudian kita Tidak mampu menentukan Dan kecenderungan Kita malah Menolak suatu Apa namanya Ajakan Program Pemerintah Gitu ya Karena Begini Bahwa Satu Tujuannya Kita baca saja Tujuannya Tujuannya apa Suatu vaksin Atau imunisasi Tujuannya apa Kemudian Penelitiannya Seperti apa Kemudian Orang-orangnya Ini Apakah Ia Misalkan Seorang yang Misalkan Mau mencederai Kita Mendolimi Kita Atau Seorang yang Insya Allah Kita Husnudoni Secara dohir Baik Secara Perilaku Takut Allah Itu cukup Kita sudah bisa Memutuskan Bahwasannya Nanti kemudian Ada efek Buruk pun Tapi Kita Bicara Ini ya Apa Kalau Bicara Dengan Saudara kita Yang Yang Masih punya Suggesti yang kuat Mengenai Kecurigaan Terhadap vaksin Kami jawab Bahwa Semoga Ketaatan Anda Itu Mendatangkan Keberkahan Dengan Membuat Anak Anda Jadi sehat Lebih Bugar Lebih Pandai Lebih Cerdas Bismillah Daripada Kemudian Kita Ngambil Suatu Pemikiran Yang Kemudian Akhirnya Apa Pendapat Pribadi Ini Mempengaruhi Saudara kita Yang lain Akhirnya Ikut-ikutan Seperti itu Jadi Kalau Misalkan Mau memutuskan Kita Tidak Mau Vaksin Misalkan Sudah sendiri Pribadi Saja Begitu Yang Kalau Kemudian Ada Mbak Allah Yang lain Mau Melakukannya Ya Sudah Minimal Jangan Mengolok Begitu Jadi Kita Mau Menyemakan Persepsi Bahwa Kita Wilayah Upaya Wilayah Ikhtiar Kita Tidak Tau Sebetulnya Di tingkat Hakikat Itu Yang kita Lakukan Benar Apa Salah Tidak Tau Cuma Kita Diberi Akal Diberi Kewajiban Untuk Belajar Untuk Belajar Untuk Taat Sunatullah Itu Kan Kewajiban Kita Begitu Jadi Kalau Misalkan Seseorang Sakit Demam Kemudian Gak Percaya Parasetamol Pengennya Herbal Saja Kemudian Secara Kodarullah Demamnya Gak Sembuh Ya Sebetulnya Gini Saya Mau Menyampaikan Persepsi Bahwa Percaya Parasetamol Itu Bukan Kemudian Kita Keluar Dari Apa Namanya Karena Keluar Dari Pendapatnya Dia Bahwa Obat terbaik Herbal Memang Parasetamol Itu Yang Hasil Dari Penelitian Penelitian Orang Soleh Penelitian Itu Kemudian Gini Yang Menciptakan Sunatullah Bahwa Parasetamol Dapat Menurunkan Demam Itu Ya Allah Jadi Kita Tidak Akan Keluar Dari Sunatullah Jadi Kita Maksudnya Tidak Perlu Fanatik Jadi Kita Open Minded Bahwa Bahwasannya Kalau Memang Baik Kita Terima Baik Kalau Buruk Kita Terima Buruk Seperti Itu Kembali Ke Tadi Bahayanya Stunting Adalah Setelah Lewat Dua Tahun Maka Kita Boleh Dibilang Terlambat Itu Golden Period Untuk Membenahi Stunting Dan Bahkan Kalau Ketahuannya Sudah Usia Anak Setahun Setengah Sudah Mau menjelang Dua Tahun Ya Sudah Kita Ya Artinya Kita Kehilangan Periode Emas Untuk Memperbaiki Stuntingnya Bahayanya Adalah Itu tadi Penyakit Degeneratif Yang Lebih Awal Kemudian Sekolah Daya Ingat Memorinya Juga Berbeda Dengan Yang Lain Mudah Lupa Tidak Mudah Konsentrasi Dan Lain Lain Itu Kemudian Secara Fisik Juga Akhirnya Ya Lebih Lemah Maka Bahaya Sekali Jadi Kalau kita Punya Kan Biasanya Gini Ya Allah Semoga Anak yang Terlahir Ini Jadi Orang yang Bermanfaat Menjadi Kebanggaan Rasulullah Bisa Menjadi Orang hebat Yang bermanfaat Untuk umat Misalkan Nah Maka Wujudkan Doa Itu Dengan Apa Ya Dengan Secara Dohir Kita Berikan Nutrisi Yang Terbaik Nah Kita Ingin Nanti Bahas Kebutuhan Nutrisi Nutrisi Yang Dibutuhkan Oleh Anak Jadi Anak Itu Kan Gini 6 Bulan Pertama Setelah Lahir Itu Harus Asi Eksklusif Asi Eksklusif Itu Adalah Cukup Dengan Asi Saja Tanpa Air Tanpa Makanan Tambahan Lain Sekalipun Pisang Sekalipun Apel Tidak Boleh Masa Apel Apel Buat Ibunya Kan Dikerok Biasanya Jadi Pisang Bukan Apel Jadi Asi Eksklusif Itu 6 Bulan Pertama Itu Hanya Mengandalkan Asi Saja Asi Asi Saja Nah Banyak Di masyarakat Bahwa Dok Kalau Asi Saja Masih Nangis Belum Kenyang Makanya Dikasih pisang Kenyang Tidur Kalau Terjadi Demikian Bisa Banyak Hal Yang mungkin Terjadi Sebetulnya Yang pertama Nangisnya Bukan karena Lapor ya Karena mungkin Gerah Mungkin Karena Faktor Psikologis Lain Karena Nangisnya Bayi kan Gak bisa Ngomong Jadi Kalau Gerah Ya nangis Gak nyaman Ya nangis Capek Ya nangis Ibunya sedang Marah-marah Juga Ya nangis Begitu kan Nah Jadi Bisa faktor lain Yang kedua Kalau Misalkan Dicurigai Asinya Tidak Mengenyangkan Ya ibunya Makan yang banyak Jadi Seorang Ibu menyusui Itu harus Punya Apa namanya Ibu menyusui Itu harus Menganggap Bahwa yang dia Makan itu Juga untuk Asi Untuk bayinya Ya jadi Yang penduduk Menyusui Udah lahir Oh ya udah lahir Ya jadi Asi seorang ibu Itu sangat Dipengaruhi Apa yang dimakan Ibunya Jadi kalau Misalkan Asinya Pengen Mengenyangkan Pengen Fulgisi Nutrisi Maka makan yang berkualitas Sayur Mayur Tahu Tempe Ikan Telur Begitu Jangan asalkan yang Boleh gak Pedas-pedas Sebenernya gak ada Kaitannya Gak ada Kaitannya Diarenya Anak Dengan Kemudian Pedasnya Makanannya Ibu Kadang ibunya Suka Geprek Gitu kan Jadi insyaallah Gak ada Kaitannya Jadi Pedasnya Itu Hanya sampai Lambung Pencernaan Kalau kemudian Gak mungkin Pedasnya Itu Kemudian Masuk Ke Pembuluh Darah Ikut Sirkulasi Darah Kemudian Nanti Jadi Memberikan Rasa Pada Asinya Enggak Rasa Apa Ini Kebetulan Saja Ibunya Habis Makan Pedas Kemudian Anaknya Diare Kebetulan Kebetulan Saja Secara Medis Sulit Dibuktikan Soalnya Sering Saya dengar Seperti Itu Sulit Dibuktikan Yang Yang Jelas Adalah Kalau Ibunya Makan Nutrisinya Bagus Asinya Bagus Tidak Kemudian Kalau Ibunya Makan Pedas Asinya Pedas Enggak Jadi Seorang Ibu Menyusui Harus Bagus Nutrisinya Bahkan Sampai Puasa Ramadan Yang Wajib Saja Itu Kalau Seorang Menyusui Khawatir Asinya Kemudian Berkurang Karena Puasanya Maka Boleh Tidak Berpuasa Saking Pentingnya Asi Saking Pentingnya Asi Yang Wajib Pun Jadi Tidak Wajib Karena Sedang Menyusui Dan Dihawatirkan Asinya Berkurang Karena Puasanya Nah Jadi Saking Pentingnya Seperti Itu Maka Bagi Ibu Yang Menyusui Jaga Makanannya Kemudian Jangan lupa Jaga Psikologisnya Jadi Anak Yang Masih Menyusui Masih Sambung Sekali Psikologisnya Dengan Seorang Ibunya Jadi Kalau Ibunya Sedang Gelisah Cemas Gelisah Khawatir Nah Itu Sedikit Banyak Itu Dapat Mempengaruhi Psikologis Anak Jadi Anak Rewel Jadi Istirahatnya Tidak Tenang Dan Lain-lain Seperti Itu Baik Kita Lanjutkan Kembali Perbincangan Kita Di pagi Hari Masih Tentang Mengenal Stunting Dan Untuk Yang Mau Tanya-tanya Silahkan Walaupun Di luar tema Untuk Telepon Anda Bisa Gunakan 085 2847 00 147 SMS Atau Whatsapp Di 0813 21461 079 Kami Segera Kembali Radioku Inspirasi Spirit Hati Masih Bersama Anda Di Program Sehatku Sebelum Kita Melangkah Mas Apa Namanya Perbincangan Kita Bagi Ini Kita Akan Coba Dulu Bacakan Satu Penanya Yang Sudah Masuk Melalui Whatsapp Dari Siapa Ini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Allah Wasalli Alas Sayyidina Muhammad Dua Alas Sayyidina Muhammad Dari Mas Abu Rayyan Kaifa Haluk Ya Ya Baik Semoga Sehat Selalu Amin Ya Rabbal Alamin Mau Tanya Kalau Makan Itu Baik Sarafan Kok Sarafan Pakai F Pakai F Orang Sunda Oh Kota Sunda Yang saya tahu Sarafan Pakai P Sarafan Atau Makan Siang Itu Sebaiknya Pada Waktunya Atau Menunggu Lapar Nah Ini Laparnya Lapar Dulu Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Kalau Makan Baiknya Tepat Waktu Sesuai Jadwal Makan Pada Umumnya Artinya Sarapan Di pagi Hari Makan Siang Tengah Hari Dan Makan Malam Setelah Petang Atau Nunggu Lapar Jadi Jawabannya Adalah Relatif Jawabannya Relatif Karena Kalau Kita Ada Saudara kita Yang Kalau Makan Nunggu Laper Ikut Sunatullah Jadi Makan Nunggu Laper Tetapi Laper Itu Juga Sering Terjadi Eh Enggak Gini Kadang-kadang Orang Jarang Laper Itu Bukan Karena Apa Suatu Keadaan Yang Sedang Baik Tetapi Enggak Lapernya Itu Karena Masalah Psikologis Jadi Orang Kalau Lagi Cemas Khawatir Marah Itu Tidak Laper Nah Maka Kalau Pada Kasus Seperti Ini Kemudian Kita Menyedikitkan Makan Alasannya Begitu Padahal Dia Sedang Marah Maka Tidak Bisa Tetap Di Badan Nanti Rusak Begitu Tapi Kalau Misalkan Menyedikitkan Makan Tapi Faktor Psikologisnya Sedang Baik Itu Baik Menyedikitkan Makan Itu Gimana Maksudnya Jadi Ada Fadilah Menyedikitkan Makan Kita Harus Sering Lapar Itu Ada Fadilah Itu Sering Lapar Sering Makan Tetapi Harus Satu Paket Satu Paket Dengan Apa Nutrisinya Harus Yang Terbaik Nah Kami Katakan Kalau Kesantri Begini Anda Boleh Tidak Makan Pagi Boleh Sedikit Makan Siang Tapi Minumnya Susu Kambing Jadi Harus Satu Paket Karena Yang Menyedikitkan Makan Itu Makanannya Juga Yang Pas Dimakan Terbaik Kualitasnya Jadi Kurma Itu Bukan Bandingannya Kerupuk Jadi Gini Maksudnya Kalau Sedikit Makan Tapi Ternyata Makannya Tiga Butir Kurma Tentu Tidak Bisa Dibandingkan Dengan Menyedikitkan Makan Terus Pas Makan Ketemunya Nasi Sama Kerupuk Sama Bihun Karbohidrat Semuanya Ya Gak Bisa Kemudian Minumnya Air Putih Air putih Bagus Sehat Tapi Susu Itu Untuk Melengkapi Nutrisi Susu Kambing Apa Susu Apa Saja Kalau Di Arab Sana Kambing Kambing Itu Cuma Menyesuaikan Jadi Ada di Kitabnya Bahwa Menyedikitkan Makan Itu Ada Fadillah Ada Keafdolan Nah Tapi Di sana Itu Namanya Susu Kambing Itu Suatu Barang Yang bukan Mewah Sehari Hari Bisa Dapat Susu Kambing Di sana Di sana Di sini Susu Sapi Pun Mewah Begitu Jadi Ini Ini Kami Terus Berkampanye Persepsi Mengenai Makanan Pandangan Makanan Jadi Makanan Tolong Jangan Dipandang Sebagai Kemewahan Tapi Kebutuhan Contoh Hari ini Saya Belum Ketemu Buah Maka Harus Cari Buah Karena Tubuh Kita Perlu Nutrisi Yang Itu Hanya Ada Di Buah Tidak Ada Di Bahan Makanan Lain Contoh Kita Sehari Perlu Vitamin C 60 Miligram Maka Itu dapat Dari mana Dari sayur Dan buah Tidak Mungkin Didapat Dari Telur Kemudian Nasi Daging Jadi Kita Perlu Cari Buah Maka Cari Buah Itu Bukan Kemudian Kita Dipandang Menambahi Kebutuhan Bukan Tapi Kebutuhan Primer Jadi Tubuh Kita Dalam Sehari Ada Kebutuhan Minimal Nutrisi Contoh Vitamin C 60 Miligram Karbohidrat Kemudian 170 Gram Nah Seperti Itu Jadi Ada Kebutuhan Kebutuhan Minimal Yang Harus Dipenuhi Protein 20 Miligram Satu Telur Itu Hanya Mengandung 6 Miligram Protein 6 Gram 6 Gram Protein Artinya Kita Itu Untuk Memenuhi Satu Hari Protein Itu Minimal 3 Telur Tetapi Kan Tidak Telur Semuanya Artinya Protein Bisa Didapatkan Dari Tahu Tempe Bisa Didapatkan Dari Ikan Dari Daging Seperti Itu Artinya Kita Itu Pandangan Kita Terhadap Makanan Itu Jangan Sampai Kita Tujuannya Hanya Kenyang Tetapi Kita Itu Memenuhi Nutrisi Tubuh Kita Supaya Tubuh Kita Dapat Metabolisme Dengan Baik Daya Tahan Tubuh Baik Kekebalan Baik Akhirnya Tidak Mengganggu Aktivitas Sehari-hari Kita Dapat Menjalankan Kewajiban Tanggung jawab Dengan Baik Seperti Itu Kembali Kepertanyaan Mas Aburoyan Guru Guru Jadi Itu Relatif Jadi Kalau Misalkan Kita Yakin Kondisi Psikologis Kita Sedang Baik Sedang Gembira Sedang Bersyukur Sedang Happy Maka Boleh Sedikit Makan Tapi Makan Pilih Nutrisi Yang Terbaik Jadi Sayurnya Harus Dapat Buah Buah Dapat Protein Hewani Protein Abatinya Ada Karbohidrat Cukup Air Cukup Selesai Nah Tapi Kita Bisa Melihat Kita Itu Males Makan Karena Faktor Psikologis Atau Memang Memang Badan Kita Memang Bisa Diajak Untuk Lapar Kan Bisa Membedakan Badan Kita Diajak Untuk Lapar Buktinya Kalau Maksudnya Gini Yang kedua Itu adalah Kalau Kita Puasa Badan Kita Mempersiapkan Diri Bisa Kemudian Diajak Lapar Dan Sistem Tubuh Kita Mampu Mengadaptasi Itu Mentoleransi Itu Contoh Orang Kalau sudah Niat berpuasa Maka Tidak Makan Tidak Minum 14 Jam Pun Tubuhnya Mampu Mengkompensasi Makan Tidak 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 Produktivitas Yang Terganggu Karena Puasa Sebetulnya Karena Saat Asupan Glukosa Itu Dihentikan Karena Kita Stop Makan Maka Tubuh Itu Akan Mengurai Cadangan Energi Lain Di tubuh Kita Iya Intinya Tubuh Kita Tetap Akan Beroperasi Dengan Normal Seperti Itu Jadi Bagi Yang Mau Menyedikitkan Makan Mau Kemudian Merutinkan Puasa Itu Tidak Masalah Tubuh Kita Tidak Terganggu Bahkan Lebih Sehat Iya Tapi Kalau Kemudian Menyedikitkan Makannya Karena Males Makan Karena Tadi Faktor Psikologis Yang Terganggu Sedang Cemas Sedang Gelisah Sedang Khawatir Sedang Takut Yang Berlebihan Maka Tidak Makannya Itu Akan Bermasalah Seperti Itu Jadi Ini Pula Yang Bisa Menjawab Bahwa Kenapa Orang Sakit Mah Puasa Kok Sehat Ya Karena Puasa Itu Satu Sudah Niat Sehingga Tubuh Sudah Bisa Siap Dengan Tidak Dan Nutrisi Yang Masuk Kedua Sistem Tubuhnya Sudah Berkompensasi Nanti Akan Menggunakan Cadangan Energi Untuk Operasionalnya Seperti Itu Dan Yang Ketiga Orang Berpuasa Itu Kan Harus Bahagia Harus Gembira Kan Nah Itu Itu Juga Yang Membuat Kenapa Kerja Metabolisme Orang Yang Berpuasa Itu Ya Sehat Begitu Tapi Kalau Misalkan Dok Saya Puasa Kok Sakit Mah Dok Ya Memang Sebabnya Banyak Cuma Patut Tiwas Padai Jangan Jangan Puasa Sambil Hatinya Itu Tidak Puasa Marah Marah Atau Sedang Sedang Kecewa Sedang Kesel Itu Sebetulnya Puasa Itu Kan Latihan Latihan Untuk Mengelola Jadi Menuju Kolbun Salim Nah Nanti Hadiahnya Sehat Badan Kita Jadi Itu Jawabannya Relatif Kalau Kita Termasuk Yang Kita Makan Pada Jadwalnya Pun Baik Tapi Kalau Kita Memenunda Makan Pertamanya Nanti Duhur Baik Asalkan Faktor Psikologisnya Sedang Baik Intinya Psikologis Harus Baik Psikologisnya Baik Ya Untuk Mas Saberoyan Semoga Jawaban dari Pak dokter tadi Bisa Membantu Jadi Relatif Jadi Tidak Usah Nunggu Lapar Kalau Emang Lapar Ya Makan Saja Baik Kita Masih Teruskan Perbincangan Kita Pagi Ini Di Stunting Tadi Sampai Mana Sampai Lupa Bahayanya Stunting Bahayanya Stunting Itu Tadi Menghasilkan Keadaan Tumbuh Kembang Anak Yang Nanti Akan Tertinggal Tidak Mampu Bersaing Dari Sisi Pelajaran Di Sekolah Kemudian Nanti Di Remaja Kemudian Nanti Saat Dewasa Kan Orang Orang Harus Punya Daya Saing Untuk Bekerja Tentu Perusahaan Akan Memilih Karyawan Yang Sehat Yang Bugar Yang Cerdas Yang Cekatan Yang Gesit Begitu Jadi Kita Berusaha Menghindari Stunting Itu Ini Upaya Selaku Orang Tua Apalagi Orang Tua Yang Masih Baru Baru Berkeluarga Harus Memikirkan Betul Untuk Kedepan Oke Masih Saya tunggu Untuk Anda Yang Mau Bertanya-tanya Di Acara Ini Di Radio Sehat Ini Untuk SMS Atau WhatsApp 08 13 21 46 109 Gimana Ada yang Tambah lagi Baik Saya Akan Membahas Mengenai KB Keluarga Berencana Ada Kaitan Jadi Merencanakan Kehamilan Itu Harus Harus Karena Nanti Satu paket Dengan Doa Jadi Satu paket Dengan Semua Rencana Kita Harus Diawali Dengan Doa Doa Ya Allah Kami ingin Keturunan Yang Soleh Yang Sehat Yang Bermanfaat Untuk Umat Dan Jadi Kebanggaan Rasulullah Gitu kan Doanya Itu kan Doanya Itu Nah Kemudian Untuk Untuk Mujudkan Itu Maka Kita Ibaratnya Gini Kita harus Punya Misi 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 itu Upaya Jadi Merencanakan Kehamilan Nah Kemudian Ibunya harus Sehat dulu kan Ibunya harus Sehat dulu Pastikan Tidak Sedang Anemia Pastikan Sedang Bugar Sedang Sehat Tidak Sedang Sakit Nah Kemudian Setelah itu Ya Kemudian Hamil Nah Masa Kehamilan Itu Harus Kemudian Kita Selalu Counseling Dengan Siapa Dengan Tenaga Medis Karena Teraga Medis Itu Yang Lebih Tahu Dan Sudah Belajar Mengenai Apa yang harus Dilakukan Dan Apa yang harus Dihindari Untuk Ibu Hamil Ikuti Saja Ikuti Saja Kemudian Setelah Itu Nanti Persiapkan Bayi Lahir Pastikan Nutrisi Harus Bagus Karena Nanti Apa Begitu Lahir Harus Sudah Asinya Itu Bagus Harus Sayur Mayur Diperbanyak Tahu Tempe Ikan Telur Buah Buahan Hindari Faktor Stres Nah Kemudian Rencanakan Semoga Dapat Memberikan Asi Eksklusif 6 bulan Pertama Asi Saja Tanpa Makanan Tanpa Air Tambahan Lain Cukup Asi Saja Nah Asi Itu Sudah Menjadi Makanan Terbaik Dan Rezeki Agung Dari Allah S.W.T. Nah Kemudian 6 bulan Pertama Asi Esklusif Kemudian Setelah 6 bulan Maka Berikan Makanan Pendamping Asi Pendamping Asi Terus Pilihkan Gizi Seimbang Siapa Yang Tahu Gizi Seimbang Lagi-lagi Tenaga Medis Sampai Kapan Asi Itu Dapat Diberikan Tidak Terbatas Tidak Terbatas Ada Anggapan Dok Sudah 2 tahun Jadi Disapi Itu Salah Paham Salah Paham Jadi 2 tahun Itu Adalah Minimal Seorang Anak Dapat Asi Maksimalnya Semuanya Anak Emang Anak 4 tahun Yang Menim Asi Boleh 4 tahun 5 tahun Kalau Anaknya Kemudian Belum Malu Karena Aktivitas Karena Sosial Dan Karena Teman-temannya Biasanya Masih 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 Dapat Asi Nanti Akan Tersapih Sendiri Begitu Jadi Asi Itu Adalah Minimal 2 tahun Maksimalnya Terserah Semalunya Dua-duanya Kemudian Biasanya Yang Paling Banyak Menghentikan Asi Itu Adalah Kehadiran Adik Makanya Kehadiran Adik Ini Harus Dikasih Jarak Dengan Tadi Kakak Bayangkan Kalau Kakak Masih Usia 6 bulan Lalu Ibunya Hamil Maka Asinya Otomatis Stop Maka Anak Kehilangan Hak Dapet Asi Ekklosif Asi Ekklosif Sudah selesai 6 bulan Tapi kan Setelah 6 bulan Kemudian Asinya Diganti Dengan ASS Air Susu Sapi Karena Kan Tetap Bahwa Anak Masa Pertumbuhan Perlu Susu Karena Asinya Enggak Ada Diganti Sapi Karena Darurat Karena Hadirnya Adik Jadi kalau ibu sudah hamil Maka tidak boleh memberikan asih lagi Karena nutrisi itu Fokus untuk janin Karena kalau kakak yang sudah terlahir Itu nanti nutrisinya bisa Dikasih makanan pendamping asih Jadi dari yang lain Tapi kalau janin Itu sangat tergantung dari nutrisinya ibu Nah kalau misalkan Hamil ia, menyusui ia Kasian janinnya nanti kalah Jadi Jadi asih minimal 2 tahun Karena Menjaga hak Asih itu adalah Menjaga hak itu kewajiban Maka menjarankan Kehamilan pun Kalau tujuannya itu adalah jadi wajib Kecuali yang tidak sengaja Misalkan gini Saya itu niatnya mau hamil lagi nanti Kalau sudah 4 tahun Ternyata kok hamil Ya sudah lain cerita Ya sudah itu rejeki Tapi kalau kita bisa menghindarinya Kita malah sengaja Dok anak saya ingin banyak dok Ya ingin setahun satu Nah maka kita sedang Akhirnya mengganggu hak Kakak untuk dapat asih maksimal Dan yang kedua apa kerugiannya Saat datangnya adik terlalu dekat Seorang kakak kehilangan Dekapan ibunya Jadi kerugiannya dua Di sisi asih Yaitu dohirnya Di sisi psikologis mentalnya Nah Karena ada pesaing Ada kompetitor Ada kompetitor Karena Anak yang sedang menyusui Di dekatan ibunya Itu masih sambung Silatur Bukan silatur ahmi Sambung psikologis yang sangat erat Iya Jadi Anak masih Berkesempatan Mendengarkan detak jantung Ibundanya Seperti yang dia rasakan Saat masih dirahim Iya Sehingga lebih cerdas Lebih cerdas Tapi kalau misalkan Sudah datang hadirnya adik Sebelum waktunya Ya ini gak baik sengaja Mupun gak sengaja Maka seorang anak akan kehilangan asih Dan kehilangan dekapan ibunya Sisi mentalnya apa? Bisa jadi nanti hiperaktif Cari perhatian Itu Itu bagian dari ketidaksengajaan tadi Maka dalam konteks ini Menjarangkan kehamilan jadi wajib Metodenya apa saja terserah Metodenya apa saja terserah Kalau misalkan metodenya Yang Kan metode itu gini Tingkat 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 keberhasilannya berapa persen nih Kalau kita misalkan Ah dok Saya mau lihat Ini aja KP kalender Boleh Boleh Tapi itu memerlukan Kedisiplinan Dan ketaatan Kepekaan juga Kepekaan Jadi Saya itikaf aja Karena ini masa subur istri saya Nah Harus bisa seperti itu Tapi kalau gak bisa mengandalkan diri Nah Gunakan metode KB lain Itu loh Jadi Supaya Jadi gini Kita tidak menganggap Meremehkan Hamba Allah Saudara kita yang memilih KB Metode KB lain Yang mungkin karena Belionya itu Tidak bisa menahan diri Dok Satu kalau udah ketemu istri Aduh gak bisa nahan dok Nah Nah Nanti khawatir Ini kan adiknya masih kecil Eh kakak ini masih kecil nih dok Masih 6 bulan Nanti Saya inginnya nanti Adiknya jaraknya itu Ya 4 tahun dok Nah Maka Saya KB nya ini dok Nah itu boleh Jadi gitu Jadi Darurat Darurat Untuk menjaga Hak Anak Begitu Ya Walau Ya Walau alam Begitu Baik Kita sebelum mendengarkan Kesimpulan Di Acara kita bagi ini Kita akan dengarkan dulu Pesan-pesan berikut Dan Masih ada waktu Untuk mendengarkan kesimpulan Dari Pak Dokter ya Kita kembali Akan kembali segera Setelah yang satu ini Radioku Inspirasi Spirit Hati Di Program Sehatku ya Baik kita sudah masuk Di Pengunjung acara Untuk itu Kita akan dengarkan langsung Kesimpulan Dari Pak Dokter Tentang mengenal Stunting ini Kesimpulannya Stunting Adalah Gangguan tumbuh Kembang anak Karena Malnutrisi Yang kronis Maka Kewajiban kita Berupaya Berikhtiar Bagaimana Menghindari Stunting Persiapkan Ibu sebelum Hamil Kemudian Masa kehamilan Kemudian Asi eksklusif Dan Jangan kurang Dari 2 tahun Pemberian Asi terhadap Anak Nah Penting juga Untuk menjarankan Kehamilan Untuk menjaga Hak Anak Untuk dapat Asi maksimal Dan Dekapan Ibu Maksimal Ingat Bahwa Mencegah Itu lebih Mudah Lebih murah Dan lebih Baik Daripada Mengobati Semoga Bermanfaat Terima kasih Atas ilmu Disampaikan Tadi Semoga Allah Memberikan Kemampuan Kepada kita Untuk bisa Memahami Dengan Baik Dan Benar Semoga Kita Bisa Mengambil Manfaat Darinya Dan Tak Lupa Kami Ucapkan Terima kasih Kepada Seluruh Jaringan Radio Network Yang Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh